Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah pada video kali ini teman-teman Kita akan melihat Pandangan dari anak buah Prabowo Terkait pembangunan Jakarta Internasional Stadium Yang dibangun oleh Gubernur Anies Baswedan Ternyata anak buah Prabowo ini Mengapresiasi teman-teman terkait Pembangunan stadion yang cukup Megah di Indonesia yang berada Di Jakarta Utara tersebut Dan ini tidak lepas dari Tangan dingin dari Pak Anies Baswedan Dan memang kita tidak bisa menafikkan Bahwa pembangunan jenis ini Tidak terlepas dari gubernur-gubernur sebelumnya Termasuk Pak Sutyoso Karena Pak Sutyoso itu ingin Punya stadion Dan ini direalisasikan Diwujudkan oleh Pak Anies Baswedan Jadi Pak Sutyoso itu berterima kasih Kepada Pak Anies Baswedan Karena telah mewujudkan Cita-citanya untuk Bisa punya stadion di Jakarta Karena selama ini teman-teman Persija itu belum punya stadion Markas anak-anak Jakarta Persija Yang ini perlu wadah Dan salah satunya ini Adalah Ini JIS ini teman-teman Jakarta Internasional Stadion Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Apa pandangan dari anak buah Prabowo Mengenai pembangunan JIS ini Kita baca berita dari Fajar.co.id Anak buah Prabowo puji Karya Anies Ini impian semua gubernur Wakil ketua DPRD Jakarta Dari fraksi Gerindra Muhammad Taufik Menjelaskan Sejarah singkat Awal mula Didirikannya Jakarta Internasional Stadion Atau JIS Kini Semua hampir rampung Kini setelah hampir rampung Stadion Kandang Klub Sebab bola Persija Jakarta Itu dianggapnya Menjadi Karya besar gubernur Anies Baswedan Taufik menjelaskan Awalnya rencana pendirian Stadion Megah Itu sudah ada Sejak era Ex Gubernur DKI Sutyoso Ia yang saat itu Juga menjadi petinggi klub Sepak bola Persitara Jakarta Utara Musulkan ke Sutyoso Untuk membangun stadion Waktu itu Saya bilang ke Sutyoso Pak Jakarta itu Tidak punya stadion Gelora Bung Karno Bukan punya kita Atau bukan punya Pemprov DKI Jakarta Akhirnya ketemulah Tanah BMW Lokasi CIS sekarang Ujar Taufik Di kawasan Pondok Ranggon Jakarta Timur Minggu 2 Desember 2022 Setelah berganti Kepemimpinan Beberapa kali Akhirnya Rencana pendirian Stadion baru Terwujud Di masa Gubernur Anies Baswedan Bahkan Stadion yang dibangun Tergolong Megah Dan berkelas Internasional Bahkan CIS disebutnya Juga Semakin Membanggakan Karena seluruh Proyeknya Dikerjakan oleh Anak Bangsa Sendiri Ia mengklaim Tidak ada Tenaga asing Yang bekerja Di sana Wow Ini luar biasa Teman-teman Pembangunan Gedung Bertarap Internasional Yang tenaga kerjanya Ini berasal dari Warga Indonesia Tanpa ada Campur tangan asing Ini satu prestasi Dari Pak Andes Baswedan Teman-teman Publik Harus melihat Betapa Ini CIS Jadi karya besar Anak Bangsa Karena seluruhnya Orang Indonesia Sacek itu Yang ngerjainnya Orang Indonesia Seluruhnya Ucap Anak Buah Prabowo Subianto Itu Tak hanya Megah CIS juga Disebutnya Memiliki Fasilitas Yang tak kalah Hebat Dibanding Stadion Besar Lainnya Di dunia Jadi ini Mengagumkan Teman-teman Karya Pak Andes Baswedan Ini Di antaranya Adalah Tanpa Melibatkan Tenaga Kerja Asing Bayangkan Teman-teman Beberapa Proyek Lainnya Di luar Pak Andes Baswedan Ini dikerjakan oleh Tenaga Kerja Asing Banyak Tenaga Kerja Asing Yang Mengerjakan Proyek-proyek Itu Mungkin Teman-teman Sudah tahu Yang saya Maksud Tetapi CIS ini Di bawah Kemimpinan Pak Andes Baswedan CIS dibangun Tanpa Menggunakan Tenaga Kerja Asing Ini Satu prestasi Bayangkan Teman-teman Seandainya Pak Andes Menjadi Presiden RI Saya bisa Bayangkan Mayoritas Mungkin Tenaga Kerja Indonesia Akan Terserap Dari Proyek-proyek Pemerintah Karena Setiap Tahun Teman-teman Pemerintah Tentu Mengadakan Proyek Membuat Bangunan Nah Kalau Ini Melibatkan Atau Seluruhnya Ada Rakyat Indonesia Maka Ini Akan Menyerap Tenaga Kerja Yang Cukup Luar Biasa Kita Lihat Di JIS Ini Saja Teman-teman Tidak Menggunakan Tenaga Kerja Asing Dimana Di Paling Atasnya Ada Jogging Track Itu Bisa Jadi Objek Wisata Olahraga Dan Itu Karya Yang Tidak Bisa Dipungkiri Jelasnya Karena Itu Ia Menganggap JIS Adalah Karya Besar Di Era Anis Yang Harus Dibanggakan Stadun Ini Bahkan Disebutnya Merupakan Impian Semua Gubernur Luar biasa Teman-teman Pak Anis Basbidan Yang Akan Berakhir Masa Kerjanya Di Bulan Oktober 2022 Sudah Menghasilkan Banyak Karya Dan Karya Yang Dibanggakan Saat Ini Adalah Jakarta Internasional Stadion Dimana Di Jakarta Internasional Itu Kelasnya Bertaraf Internasional Dan Sesuai Dengan Standar FIFA Dan Tentunya Ini Gumur-gumur Lain Harusnya Bisa Mencontoh Apa Karena Setiap Provinsi Itu Ada Klub Sepak Bola Dan Mungkin Banyak Klub-klub Sepak Bola Di Setiap Provinsi Tentu Harus Punya Lapangan Yang Seperti Jakarta Internasional Stadion Lapangan Berkelas Internasional Apalagi Kalau Nanti Rencananya Ini Bisa Terwujud Menghadiran Klub-klub Internasional Klub-klub Dunia Bisa Bisa Di JIS Ini Satu Kegiatan Yang Bisa Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Di Jakarta Terutama Di Sekretar Stadion Itu Teman-teman Karena Kalau Melibatkan Klub-klub Asing Tentu Akan Muncul Transaksi Ekonomi Di Sana Dan Ini Bisa Menggerakkan Ekonomi Di Indonesia Maka Program Dari Pak Andeni Sangat Strategis Dan Juga Kalau Saya Melihat Kalau Ini Berhasil Terkait Formula E Yang Akan Dikelar Nanti Di Ancol Itu Wow Ini Bisa Luar Biasa Teman-teman Menghadirkan Orang Asing Ke Indonesia Untuk Melakukan Kegiatan Olahraga Dan Ini Akan Bisa Diperkenalkan Wilayah Indonesia Yang Menjadi Objek Wisata Karena Kalau Orang Asing Datang Indonesia Biasanya Ini Akan Berkunjung Ke Objek Wisata Nah Ini Akan Menggerakkan Ekonomi Yang Berikutnya Yang Kedua Dengan Mereka Hadir Di Indonesia Orang Luar Negeri Itu Tentu Akan Membawa Cerita Cerita Terkait Ketika Ada Di Indonesia Dan Ini Akan Menimbulkan Reaksi Dari Orang Yang Di Cerita Itu Yang Ada Di Luar Negeri Itu Teman-teman Punya Keinginan Untuk Datang Ke Indonesia Jadi Ada Efek Ekonominya Ketika Orang Asik Masuk Indonesia Maka Efek Ekonominya Akan Luar Biasa Seperti Hotel Akan Laku Kemudian Produk-produk Indonesia Juga Laku Jadi Banyak Manfaat Ketika Kegiatan Seperti Formula E Kegiatan Kelas Dunia Itu Bisa Hadir Di Indonesia Dan Tentunya Harus Disabut Dengan Ramah Orang Indonesia Agar Mereka Itu Kerasan Dan Bisa Menarik Wisatawan Luar Negeri Ke Indonesia Ini Satu Kegiatan Yang Luar Biasa Dalam Waktu Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang Dan Ini Tentu Sudah Dipikirkan Oleh Pak Anies Baswedan Jadi Itu Teman-teman Apa Yang Dilakukan Pak Anies Baswedan Ternyata Membawa Manfaat Joko Besar Baik Dalam Skala Mikro Atau Makro Kegiatan Ekonomi Di Indonesia Ada Perputaran Ekonomi Yang Luar Biasa Termasuk Pembangunan JIS Itu Teman-teman Karena Pembangunan JIS Itu Menggunakan Tenaga Kerja Indonesia Seluruhnya Tentunya Ini Menyerap Tenaga Kerja Yang Cukup Banyak Untuk Membangun Sebuah Stadion Seperti Itu Nah Ini Yang Kita Harapkan Teman-teman Bahwa Pemerintah Harusnya Menggunakan Tenaga Kerja Indonesia Karena Di Indonesia Juga Banyak Pengangguran Dan Itu Harus Pemerintah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh